Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walakibatulil mutakini Walakudwana ila ala zalimin Ashadu ala ilaha ila allah Alhamdulillah syarikalah Wa ashadu anna Muhammad al-Nabduhu Walasuluhu Allatih ala nabi'a wal-rasulah Ba'da amma ba'd Allahumma salih ala Muhammad Wa ala al-Ali Muhammad Kama salaita ala Ali Ibrahim Wa ala al-Ibrahim Inna kahamidun majid Ada yang pertama kali pergi ke majlis muyah ya? Semuanya berarti bangun ya? Oh ini muka-muka baru berarti Oh udah tuh Kalau setelah ini ada saat naik lagi Bakal kayak gini lagi, datang lagi Nunggu Husein Alhamdulillah semoga Allah panjangkan usia kita dalam hal ketaatan Semoga Allah panjangkan usia kita dalam hal kebaikan Semoga Allah pertemukan kita di dunia dan bersaudarakan kita di syurganya Amin, amin Allahumma Karena kalau bukan cintanya Allah Kita, saya, teman-teman itu gak bakal bisa bertetapmu Bertetapmu, gak bakal mungkin Kalau bukan karena cintanya Allah Saya gak bakal jumpa ABN Yang disamping saya Saya gak bakal jumpa dengan Ustaz Beri Yang disamping saya Padahal dulu niat saya pengen banget jumpa beliau Cuman momentumnya Allah kasih sekarang Ini karena apa? Cintanya Allah Mungkin pernah denger kalimat keren? Apa kalimatnya? Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki Dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani Hadiah terbaik apa yang saya dapati hari ini Ini saya jumpa dengan beliau Saya jumpa dengan teman-teman Allah permudahkan terbang saya Allah permudahkan kendaraan saya Untuk bisa pada datang ke masjid ismu Yahya Semoga Allah memberkahi masjid ini Semoga Allah panjangkan usia masjid ini Semoga Allah jadikan peradaban ini Peradaban yang tidak akan mati ditelan oleh zaman Amin 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 Karena doa itu teman-teman tahu Bisa merubah sesuatu yang mustahil menjadi mustah Dulu Tahu globa? Peta globa dunia? Dulu kan itu bentuknya warna hijau semua Tapi kenapa sekarang warna biru? Dulu globa itu penuh sama daratan Tapi berubah menjadi perairan biru semua Itu kenapa? Satu doa pendek yang disampaikan oleh Nabi Nuh Apa doanya? Robi ini Maglubun Fantasir Ya Allah aku ngaku kalah Maka tenggelamkanlah umatku Jadi tenggelam disitu mulailah banyak air Yang dulunya dunia itu Pertiga daratan Isinya adalah daratan Kemudian menjadi perairan Gara-gara doa Makanya jangan pernah sepelekan do Doa Salam serta salam Tidak lupa kita curahkan kepada Saya mau berdiri atau duduk? Berdiri Karena saya sering lihat live-nya Ustadz En atau Bang Beri duduk Saya milih duduk juga Beliau duduk terus kalau ngisi Saya mau duduk juga sambil nge-live Tidak apa-apa ya? Yang belakang kelihatan? Salawat serta salam Tidak lupa kita curahkan kepada Intan Permata di kota Madinah Mas Permata di kota Mekah Siapa lagi? Oh ini memang dibuat panjang? Kayak gini ya Siapa lagi? Kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Teman-teman kalau pernah baca buku Fihi Ma'fihi Pernah? Itu kan sampai dikatakan Alam semesta Itu diciptakan Asbabnya adalah Karena ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allah menciptakan laut yang dalam Allah menciptakan samudera yang dalam Allah menciptakan pantai yang tidak bertepi Allah menciptakan langit yang indah Allah menciptakan gunung yang tinggi dan kokoh Allah menciptakan hutan yang begitu luar biasa indah Itu karena apa? Lianna kaya Muhammad Sebab karena Muhammad itu diciptakan Dan teman-teman tahu Langit itu pernah close friend bro? Tahu close friend gak? Friend zone? Tahu Friend zone tau bro? Tahu Close friend tau close friend? Tahu ya close friend ya Satu ketika Allah itu pernah menjadikan langit itu close friend Dulu iblis bisa masuk ke langit Malaikat bisa masuk ke langit Tapi satu ketika Momen Allah itu tiba-tiba menutup langit itu Hanya bisa dimasuki oleh malaikat Dan tiba-tiba tahu apa yang terjadi teman-teman Iblis ketika itu heran Kenapa kok Allah menjadikan langit itu menjadi close friend? Kok gue gak bisa masuk? Padahal dulu termasuk makhluk yang dimuliakan Allah Wai Akhirnya disitulah Ada Satu Iblis yang paling besar Atau komandan Yang mengatakan Wai Para Anak buahku Tolong cari dimana sampel tanah yang paling wangi Berbeda dengan wangi-wangi di lainnya Akhirnya ada yang pergi ke India Iblis Ada yang pergi ke Amerika Ada yang pergi ke Australia Ada yang pergi ke Bangladesh Ada yang pergi ke Pakistan India Semuanya dikelilingi Cuman ada satu disitu tanah Sampel yang paling wangi Berbeda dengan wangi-wangi tanah lainnya Yaitu tanah Mekah Mukarro Muka Roma Karena apa? Lahirnya Rasul S.A.W. di tanah Mekah Mukarro Muka Roma Dibawa sampel tanah tersebut Disampaikan kepada Komandan Iblis tadi Wahai Iblis Wahai Komandanku Inilah penyebab ternyata Langit itu menjadi close friend Langit itu ditutup Bakal ada Nabi Yang lebih mulia Yang lebih hebat Yang kualitasnya lebih hebat Daripada sebelum-sebelum Nabi-Nabi sebelumnya Bahkan teman-teman tahu Apapun yang berkenaan Dengan Rasulullah S.A.W. Itu pasti termuliakan Surah Toha ayat 12 Sudah kaya sedang belum? Surah Toha ayat ke-12 Apa kata Allah? Ini Allah mengatakan kepada Nabi Musa Wahai Nabi Musa Ketika engkau pengen berjumpa dengan saya Maka tolong lepaskanlah terompak kamu Tapi ketika Rasulullah Berjumpa dengan Allah Ketika Isra Mi'ara Apa yang terjadi? Allah tidak mengatakan Wahai Muhammad Lepaslah sendal kamu Enggak Artinya apa? Allah itu ketika Pengen berjumpa dengan Rasulullah Apapun yang berkenaan dengan Rasulullah Hatta sendal Even sendal Yang dipakai Rasulullah Itu termuliakan Allah tidak mengatakan Wahai Muhammad Lepaslah terompak kamu Tapi cuma mengatakan Kepada Nabi Musa Wahai Musa Ketika kamu pengen berjumpa Denganku di Bukit Muqadda Situa Maka tolong lepaskanlah Sendal kamu Artinya apa? Inilah kita Sebagai umatnya Rasulullah Yang pengen termuliakan Maka jangan pernah jauh-jauh Dari salawat kepada Rasulullah Sallu ala Nabi Muhammad Bisa salawat badar? Yang kayak gimana? Pancing, pancing Yang Yang salatullah 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 Halasin Lanjut Tawasa Bismillah Bismillah Wabilhad Masulin Alhamdulillah 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 Tidak mungkin Tidak mungkin Tapi sampailah diri kita Kepada para sahabat Para sahabat itu gimana? Teman-teman Saya Abang-abang Semuanya Itu kan karena Iman keturunan Beruntung Karena ibu bapak kita Adalah seorang Mus Muslim Coba Kalau ibu bapak kita Orang yang di luar Muslim Apakah kita Masih beragama Muslim? Belum Tentu Belum Tentu Tapi kita semua Sama adalah Seorang pendoh Pendosa Pendosa yang hebat Pendosa yang luar Biasa Yang di dalam Keramaian kita Soan taat Yang dalam Kesendirian kita Sangat mesra Dengan Saya Siapa? Kita Kita Makanya kata Allah Apa disitu Saya selalu mengamalkan ini Teman-teman Apa? Al-Furqon 60 Apa kata Allah? Fa'ula Ikayubad Dilullahu Sayyiatihim Hasanad Orang-orang yang bisa Menjadikan dosa Yang dia lakukan Orang-orang yang bisa Menjadikan dosa Yang dia perbuat Itu bisa menjadi pahala Perbedaan kita Dengan iblis itu Tiga Persamaannya satu Persamaan kita Dengan iblis itu Tiga Perbedaannya Cuman satu Apa? Iblis sama-sama Dahulunya adalah Penghuni syurga Kita pun penghuni syurga Iblis itu Melakukan satu kesalahan Dan kita pun Nabi Adam Melakukan satu kesalahan Apa lagi persamaannya? Sama-sama dimuliakan Allah Dan apa perbedaannya? Ketika dihinakan oleh Allah Ketika dikeluarkan dari syurga Satu perbedaan Yang membedakan Akhirnya Nabi Adam itu malah dimuliakan Dan iblis malah tetap terlaknatkan Kalimat Tetaplah merasa pendosa Karena dari merasa pendosa itulah Yang akhirnya kita dimuliakan Oke back to tema Ada yang hidupnya punya banyak masalah? Ada yang mau ngadu nasib disini Siapa masalahnya paling berat? Saya kasih mimik Siapa yang masalahnya paling berat rasanya? Ada usah dayan tenang Ada yang masalahnya? Ada yang masalahnya udah paling berat disini? Ada yang laki-laki masalahnya udah kayak yaudah udah lah Apa yang bunuh diri gitu? Ada yang kayak gitu? Ada Oh ada ya? Ada Tapi yang datang kesini pasti punya masalah Bawa utang? Ada Skripsi Overthinking Insecure Ngapain insecure bro? Ada saingan kita saingin Eh Kita itu kan adalah seorang pemenang Betul gak? Betul Kita itu seorang pemenang Ngapain? Kemudian ketika kita dilahirkan Malah jadi tukang menyerah Padahal dulu Ketika kita menjadi embryo Itu kan orang-orang berlomba-lomba Samping kita ada yang berlomba Sebelah kan kita ada yang berlomba Tapi ketika apa? Apa yang terjadi teman-teman? Kita yang menang ke garis finis Betul? Makanya kalau ada saingan kita saingin Betul Apa ini insecure? Toh nasib kita itu sama-sama nantinya di ujung Hayat kita Mana yang menentukan kita? Surga atau? Nenaka Tapi semuanya Kita pasti bawa masalah ke sini Dan saya itu bukan Pegadaian ya Mengatasi masalah tanpa masalah Salah sebenarnya judulnya Bukan judulnya Yang ngundang Sebenarnya kalau orang yang pengen diundang sini Adalah orang yang gak punya masalah Saya juga masih punya masalah Tapi ngomongin Bagaimana mengatasi Masalah gak itu? Masalah kan? Masalah adalah masalah betul Cuma ada satu pelajaran yang menarik Dari saya kami itu Mengatakan sebenarnya Kalau semakin besar masalah Atau seberapapun ruat masalah yang kamu miliki Sebenarnya gak terlalu payah Atau terlalu sibuk kamu Bagaimana menyelesaikannya Kalau kamu memang udah gak sanggup lagi Kalau memang kamu udah gak sanggup lagi Untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut Dengan badan kamu Atau dengan tangan kamu Atau dengan lisan kamu Atau dengan kepala kamu Atau dengan kaki kamu Maka cukup satu Apa bayi gon? Ya betul siawat nyamuk Maksudnya Apa yang harus kita lakukan? Eh kalian pernah naik pesawat? Kasian Bro pernah naik pesawat gak? Kayak mana ya bilangnya Punya TV? Atau ada Youtube gak? Pernah nengok Di mana keadaan kita masih POV kita di atas Kemudian nengok orang-orang di bawah gitu Pernah? Pernah kayak gitu ya Atau teman-teman yang pernah naik pesawat Kadang-kadang kita suka buat instastory di bawah Nengok motor-motor kecil Pohon-pohon kecil Betul? Kadang-kadang kalau masalah udah besar itu Kita cuma ganti sudut pandang kita Sudut pandang Betapa besar masalah yang kita miliki Kalau kita dilihat dari POV langit Maka masalah itu menjadi ke Kecil gak? Antung kalau lagi di pesawat Nengok orang di bawah itu kecil gak? Pohon sebesar ini Kalau dilihat dari atas kecil gak? Masjid yang sebesar ini Kalau dilihat dari atas kecil gak? Kecil Kalau kita melihatnya itu dari jalur langit Langit Kalau kita lihatnya dari bawah kayak gini Lihat gedung kayak gitu Besar? Lihat pohon kayak gini Besar? Sedang lah ya Ditawar Makanya apa yang pertama Ganti sudut pandang kita Angle kita itu diganti Kalau udah memang gak kuat lagi Melakukan dengan badan kita Cuma ganti dengan sudut pandang kita Itu analogi pertama Analogi kedua Saya kita pernah cerita Kalau masalah kamu memang udah betul berat Ada sheikh itu Kemudian Datang seorang murid Datang kepada sheikhnya Dia mengatakan Wah sheikh Ini luar biasa Masalah aku udah telanjur berat Aku udah rasanya gak sanggup lagi Untuk melakukan Menyelesaikan masalah ini Maka bagaimana yang harus aku lakukan Masalah dalam hidupku itu Sudah semakin galap Sudah semakin terpuruk Sudah semakin Pokoknya root banget Akhirnya sheikh tersebut Membawa segenggam garam Dimasukkan ke dalam gelas Disitu ada airnya sedikit Disuruh minum Disuruh mie Rasanya apa? Asin Kata murid tadi Wahai sheikhku Ini rasanya asin Ini ada gak? Gak ada ya? Ini rasanya ah? Asin Tapi kemudian sheikh tersebut Mengatakan Begitulah masalah Kalau jiwa kamu itu Sempit Tapi kalau disebelahnya itu Ada danau Kemudian dituangkan Gelas air dan garam Tadi ke danau Kemudian diambil lagi Dan diminum kembali Apa rasanya? Masih asin atau gak? Enggak Maka kata sheikh tersebut apa? Kalau masalah kamu berat Masalah kamu besar Maka besarkanlah juga Jiwa yang kamu milih Kalau kamu rasa Masalah kamu besar Besarkan juga jiwa kamu Agar kamu merasakan apa? Masalah yang sedang kamu hadapi Itu tidak lebih besar Daripada besarnya jiwa Yang kamu milih Itu yang kedua Analogi kedua Analogi ketiga Kadang kita pernah mikir Matahari itu Indah gak kalau dipandang? Matahari indah gak kalau dipandang? Silah Bukan matahari tengah hari Matahari Senja Suka lihat matahari senja Kalau azan maghrib ke masjid Kalau azan yang udah maghrib ke masjid Masih insta story Hanya Allah yang tahu Kacau Kacau Padahal pak saya itu udah Ganas Apa ganas? Ganteng anak satu Masih digoda Allah menciptakan matahari Allah menciptakan matahari Kemudian di satu momen ketika Sudah? Di satu momen ketika Allah menyembunyikan matahari tersebut Ketika Allah menyembunyikan matahari tersebut Apa yang terjadi? Suasana gelap Ada petir Turun hujan Tersambar kilatan Hujan Angin Badai ribut Betul? Semuanya berkumpul jadi satu Tapi apa rahasia Allah Ketika Allah menutup Ketika Allah menyembunyikan matahari Allah pengen menunjukkan di situ Satu makhluk yang Kalau kita pengen melihatnya Kita harus melakukan fase Kita harus melewati fase yang mengerikan Yang menggelapkan tersebut Apa makhluk Allah yang pengen Allah tunjukkan di situ? Pelah Pelangi Bagaimana cara kita ingin melihat pelangi Sedangkan kita tidak melihat dulu hujan Bagaimana kita pengen melihat pelangi Sedangkan kita tidak melihat dulu Badai Kilat Petir Dan gelap yang mengerikan Maka kalau kita pengen melihat pelangi Kita harus juga melewati rasa yang pahit Kita harus juga melewati rasa yang gelap Cuman Kalau memang masalahnya sudah di ujung tanduk Rasa kita sudah tidak sanggup lagi Kita sudah tidak tahu mau curhat ke siapa Punya teman curhat? Punya Punya teman curhat? Kalau laki-laki jarang ya? Kadang-kadang kita curhatnya di bantal bro Betul? Sok tegar Tiba-tiba bantal basah Pengalaman Sampai dimana satu ketika kalau kita curhat sama manusia Itu biasanya cuma nguatin di dalam doang Eh bro gue sudah tidak kuat lagi Sabar ya Nanti Allah Sabar ya nanti Allah bakal ganti Gitu ya Gimik-gimiknya padahal kita tidak perlu yang seperti itu Sudah Kita pengennya apa? Duit Tidak Healing Sampai mana tadi? Teman curhat Teman curhat Zat yang mana yang paling terbaik mendengarkan curhat kita selain Al? Al Imran 139 Udah kayak Bang N belum nih? Al Imran 139 Catat adik-adik Apalagi ada ibu disini mampu Catat ibu-ibu Udah? 139 Apa Allah katakan disitu? Walatahinu Walatahzanu Wa'ang tumul a'launa ingkungtum Mu'minin Pertama Allah mengatakan Walatahinu Walatahzanu Al-Wahan Itu kelemahan Al-Huzun Itu kesedihan Al-Wahan Itu kelemahan Letaknya di Badan Dan Al-Huzun Itu kesedihan Letaknya di Hati Mana zat yang paling baik Mendengarkan curhatan kita selain Allah Orang itu Kalau kita curhat ke orang Cuman menguatin di dalam Al-Huzunnya doang Al-Wahannya gak kena Tapi ketika kita curhat ke Allah Al-Wahannya kena Al-Huzunnya juga gak bakal ketinggalan Apa yang kita tumbuhkan disitu? Rasa tawakal Kalau kita udah memang gak sanggup lagi Terhadap masalah yang kita miliki Satu sense dimana Sense terbaik Ketika Allah menceritakan Satu skenario tawakal yang terbaik Dan gak pernah terwakilkan lagi setelahnya Apa? Cerita Ibu dan Nabi Musa Pernah dengar? Pernah kebayang besarnya Sungai Nil? Pernah pergi ke Mesir? Kasian kalinya Biayainlah Tapi pernah lihat Di video Youtube Sungai Nil segede apa? Pernah ya? Atau Sungai Kapuas Dekubayang segede apa? Banyak emas Banyak buah eh? Betul bang Sungai Kapuas banyak buah ya? Hah? Apa buah ke? Makan orang Mbaknya mau jadi tumbal Skenario terbaik yang Allah ciptakan Tentang episode tawakal Cuman dipegang sama Ibu dan Nabi Musa Salam Maka ketika itu Fir'aun Memerintahkan Karena bakal tahu Ada Nabi yang bakal Hidup di zamannya Semua bayi di zaman itu Bakal di Bunuh Tau ya? Setelah tau apa yang terjadi Terdengarlah oleh Ibu dan Nabi Musa Alayhi Salam Ini gimana nih wahai Abi Bilang ke abinya Ini gimana Anak kita baru lahir Anak kita masih bayi Bagaimana cara kita menyelamatkan Anak ini Itu masalah bukan? Masalah yang pertama Anaknya bakal dibunuh Kemudian apa? Tawakal dia cerita kepada abinya Dan abinya menyarankan Wahai istriku Bagaimana kemudian Kalau kita menghanyutkan Bayi kita yang mungil ini Ke sungai Nil Sungai Nil itu besar Luar biasa besar banget Bukan hanya panjang Cuman juga Besar Keraguan kehancuran hati Seorang ibu adalah Ketika memisahkan dirinya Dengan buah hati yang dia lahir Kalian mau belum merasain Bro kan belum ganas Canas Cantik anak satu Belum kan? Tapi betul bro Rasa ketika ibu itu Dipisahkan dengan anaknya Itu another level of pain bro Betul gak? Grammarnya betul gak? Betul ya Satu ketika Ibunya tadi mengatakan Yaudah lah Kalau memang ikhtiar terbaik kita Adalah ketika kita Menghanyutkan anak kita Kita tutup dengan akar Kita hanyutkan di sungai Sungai Nil Itu ikhtiar setelah dia menyelesaikan Masalah yang pertama Yang kedua Iya kanak budua Wah iya kanas Kanas ta'in Dia minta pertolongan kepada Allah Tawakannya apa disitu? Ya Allah Aku menitipkan anakku Lihat kalimatnya Ya Allah Aku titipkan anakku Tolong jumpakanlah Lagi aku dengan anak Anakku Selain itu apa yang terjadi? Nabi Musa kecil Dihanyutkan Sampai kemudian Nabi Musa itu Enggak melewati sungai Yang harusnya dilewati air yang banyak Tapi apa? Dia berbelok Dan ternyata Beloknya sungai itu Menunjukkan kepada Tempat mandinya Asyih binti Muzah Muzahidin Bapak siapa Muzahidin Bapak kau Muzahidin namanya Bapak kau Taw bro Asyih bin Muzah Muzahim Siapa namanya? Asyih binti Muzah Siapa itu? Istrinya Fira Fira Maka satu ketika Dia mandi Dan terlihat Disitu ada Satu yang mengambang Kemudian disitu Diambil Dan ternyata Di dalamnya adalah Nabi Musa yang ke Kecil Dibawalah disitu Ternyata Asyih binti Muzahim Jatuh hati Pengen merawat Nabi Musa Alessalam yang kecil Dikatakanlah kepada suaminya Bang Fir Coba siapa nama Fira Bang On Tau gak lupa Siapa? Bang On Iya suka-suka kalian Bang On Ayo kayak gitu kan Sama istrinya Bang On Enggak keren Bang Fir Bang Fir Bang On Bang On Wah Kasian Kasian Fira Ini udah disiksa Dihina Disini Lanjut Dia bilang sama suaminya Bang Fir Dia bilang kayak gitu Ini ada anak lucu Banget Saya pengen merawat Gimana caranya? Gak boleh Semua anak bayi Harus dibunuh Tapi ini cuma satu Namanya istri Kalau udah marah Bentul ya Tia Kalau udah marahin Musa DN Musa DN takut gak? Takut bro Pasti ya saatnya? Gak juga Ya betul Kadang saya Apa? Apa? Gak usah lah Gak jadilah Betul Marah Bukan takut ya Cuma karena Bukan menghargai Bro memang This is queen Kalau queen di rumah itu Memang dia yang punya Memang dia yang punya Kerajaan itu Sudah dia Akhirnya Fir'aun tadi Mengizinkan Wah istriku silahkan Demi kasih sayang abang Kepada kamu Silah Ini Fir'aun Bro masuk ke neraka Wah sakit Akhirnya diizinkan sama Fir'aun Fir'aun diizinkan disitu Setelah diizinkan Ya udah Demi kasih sayang abang Kepada kamu Silahkan kamu merawat anak ini Saat dirawatlah disitu Ternyata Nabi Musa Di dalam Istana Sampai satu momen Dimana Nabi Musa itu Merasa kehausan Diberikanlah disitu Maaf Asinya Asiyah binti Muzayim Dan ternyata ditolak Akhirnya dibuat Sayang bar Sayang bar Sebesar-besarnya Siapa saja Yang bisa mengasihkan Musa Maka dia bisa mendapatkan Satu hadiah yang luar biasa Dan dia bisa berkunjung Kapanpun Di jam Kapanpun Dia berkunjung Ke istana Akhirnya seluruh wanita Di Babylonia Ketika itu Beramai-ramai Pengen Ikuti sayang bar Menyusui Nabi Musa Waktu ke Kecil Dan ternyata apa yang terjadi teman-teman Skenario Allah Allah menulis Skenario terbaik Dan Allah tidak pernah gagal Dalam menciptakan takdir Semua wanita Yang ketika Pengen menyusui Nabi Musa Itu ditolak Nabi Musa selalu Menutup mulutnya Tutup mulutnya Asi yang ini ditutup mulutnya Ada asi yang ditutup mulutnya Sampai satu dimana Ketika Nabi Musa A.S. mendapatkan Asi yang Pengen dia asihi Yaitu ibunya Sen Tawakal Dengan skenario terbaik Ketika seorang ibu Melepaskan anaknya Dengan tangisan yang luar biasa Dihanyutkan anaknya Kenil Dan dimasukkan anak itu Kedalam istana Allah jaga Nabi Musa Dan Allah kembalikan lagi Nabi Musa Kepangkuan ibu Ibunya Itu Hadiah terbesar Masalah kan saya sudah Istiahat Saya sudah Tawakal Saya sudah istighfar Saya sudah bersyukur Yang katanya Kalau kita tahu Kalau kita bersyukur Maka Allah bakal tambah Syukur kita Kalau kita bersyukur Atas nikmat Allah Maka Allah akan Tambahkan nikmat kita Kepada Maka Allah akan Memberikan nikmat Kepada Kita betul kan Bakal Allah tambah Cuma kenapa Ketika kita sudah bersyukur Allah gak tambah Nikmat kita Kepada kita Kata Ibnu Abbas Ketika Allah menurunkan Tiga ayat Yang berkenaan Dengan amalan Maka amalan itu Adalah perangkai Dan kalau kita Pengen mendapatkan Khasiat dari amalan Tersebut Maka kita harus Menjalankan amalan Perangkainya Nyambung Butek gak Tapi nyambung gak Gini Kata Ibnu Abbas Allah menurunkan Tiga ayat Yang berkenaan Dengan amalan Amalan tersebut Adalah Rangkaian Kalau kita pengen Mendapatkan khasiat Dari amalan Amalan tersebut Kita harus Menjalankan Amalan rangkaiannya Nyambung ya Jadi kalau kita pengen Mendapatkan Pohon Kayak gini deh Aduh Kalian gimana sih Ini pohon Lihat Lihat teman-teman Itu pohon Amalannya itu daun Ketika kita Ketika kita Pengen mendapatkan Daun tersebut Kita harus Melakukan Amalan rangkaiannya Itu berupa Batang dan Nyambung Mantap Apa Pertama Kalau kita Pengen taat Sama Allah Maka kita harus Taat kepada Rasul Itu satu Kesatuan Yang gak boleh Dipisahkan Pertama Yang kedua Kita sholat Kemudian setelah Sholat Kita harus berzak Yang ketiga Kalau kita bersyukur Kepada Allah Maka amalan Rangkaiannya apa Kita bersyukur Kepada Orang Tuh Orang tua Kadang-kadang kan ini Yang kita sepelekan Kita udah bersyukur Sama Allah Tapi orang tua Kita bisa Sakitin Gimana ceritanya Allah bakal memberikan Nikmat kepada kita Sedangkan Amalan Rangkaiannya Kita sakiti Kadang kita gak sadar Teman-teman Kita gak sadar Ya Allah kan gue udah bersyukur nih Kok gak dapet Nikmat cashback Daripada nikmat yang telah aku Syukurkan Karena kita gak melakukan Amalan Rangkaian Kalau kita pengen bersyukur Kepada Allah Maka kita harus bersyukur Kepada kedua orang tuh Ada satu amalan yang Saya dapet dari Abiman Ayah Papaman Atau Kiai Haji Luqman Dan beliau Dapet ini dari Dari Habib Anies Kata beliau apa Ada yang orang tuanya Masih ada disini Salah pertanyaan Ada yang orang tuanya Udah gak ada disini Yatim Anak siapa itu ya Muzahidi kan bapak kok Tandai kok Tandai kok Oh kacau Oh sini Sini Mau kok adu lato-lato Bercanda Gak tau siapa yang di depannya ini Hadiah motor nih bro Sampai mana tadi Yatim Ada amalan yang kemudian Diamalkan oleh Habib Anies itu Kalau orang tua kita masih ada Doanya apa Ma Pak Doakan abang Doakan kakak Seumur hidup Abang Jadi ketika Mama atau bapak kita Udah gak ada Doanya masih tetap gak Ngalir Kalau kita minta doa Setiap hari kan Kadang-kadang susah Kadang-kadang satu hari pun Gak ada hubungan Gak berhubung Cuman apa doanya disitu Ma Pak Tolong doakan abang dan kakak Untuk kebaikan Di seumur hidup abang Atau di seumur hidup Kakak sepanjang hidup Kakak sepanjang hidup Doa Abang Itu kunci dari Habib Anies Yang udah saya amalin Kadang-kadang kan kita kayak gitu bro Gak melakukan amalan spesial Tapi mendapatkan kebaikan Pernah kayak gitu? Pernah itu karena apa? Doa Ibu kita Tahajud ibu kita Tahajud bapak kita Yang kita gak sadar Itu atmosfer yang mereka Itu atmosfer yang mereka tuangkan ke langit Dan akhirnya mendapatkan cashbacknya Kepada kita Kita gak sadar Sesimpel itu Sesimpel itu Kalau kita pengen bersyukur sama Allah Maka amalan rangkaiannya apa? Kita bersyukur dulu kepada kedua orang tua Kedua orang tua kita Itu kunci dari Ibnu Abbas Kemudian Apa teman-teman disini Kadang Allah itu pengen memberikan Hadiah cashback setelah kita bersyukur Tapi kadang-kadang kita sedang tidak ada di rumah Tahu? Perempuan Aplikasi yang mengerikan Akhir-akhir ini apa? TikTok Salah Tahu Jin Oren? Setan Oren tau? Aisyah itu Keranjang Sopi Suka gak sih? Ada aplikasi Sopi? Ada Pasti dong gak usah ditanya Apalagi perempuan ya Dapat momen-momen Sopi kayak gitu Sopi itu kan kayak gimana? Suka Masukin keranjang Suka masukin keranjang Suka lucu masukin keranjang Sebenarnya kalau suka lucu Itu kan perlu cuman diketawain Gak perlu dibeli Cuman karena perempuan Wataknya perempuan Suka lucu Masukin keranjang Iya Setelah itu apa? Belum di check out-check out Tiba-tiba ditengok 2 juta Pernah kayak gitu? Ternyata bukan istri saya aja Nanti ya Tabungannya dulu Nanti kalau udah nikah Baru dikasih Ah ini ah ini tabungannya udah banyak nih Keranjangnya Tolong check out-in gitu Itu Aisyah bro Jadi sebelum nikah dia nabung Nabung keranjang Waktu kita nikah ya Allah Check out Di hari pernikahan itu kita check out Mantap Perempuan Woman Tau skenario tentang masalah Sopi? Kadang-kadang kan Sopi kan kayak gimana? Suka masukin keranjang Suka masukin keranjang Suka like masukin keranjang Gitu kan ya? Dan itu Kalau kita udah tau skenario masalah Sopi Makanya begitu juga dengan skenario kita Kalau kita itu berhadapan dengan Allah Allah Gimana? Kadang-kadang Katakanlah kita suka itu dengan analogi doa Doa Kadang-kadang kita doa Ya Allah Pengen deh Jadi Kak Aisyah Enggak Canda Ya Allah pengen punya motor Astrea Ya Allah pengen punya Aerox Temen gue udah nendang pintu dapet motor Aerox Kok kita gak dapet? Ada yang kayak gitu bro? Ada temen gue kayak gitu Nendang pintu Dapet motor Aerox Ya Allah ini udah pengen motor Aerox Pengen motor KLE Pengen motor ini Kadang-kadang kita kayak gitu kan Kalau doa Iseng aja Kelisan kita berdoa Ya Allah pengen punya rumah Ya Allah pengen deh Punya apa Punya apa Punya apa Gitu ya? Sama kayak kita kalau lagi di Sopi Ya Allah ini bagus nih lucu nih Masukin keranjang Masukin keranjang Kadang-kadang kita ada doa nih Ya Allah pengen ini Pengen ini Pengen ini Pengen itu Itu udah sebenarnya masuk ke dalam keranjang Sebagaimana analogi kita Kalau kita belanja di Sopi Maka bagaimana cara barang tersebut Dipaketkan kepada kita Kita harus membah Kita harus membah Membayar Saya suka Sopi Eh saya suka Topi Kita suka Topi nih Maka bagaimana Topi ini Nyampe ke rumah saya Kalau kita gak bayar Nyampe gak? Kita udah doa sama Allah Ya Allah pengen ini pengen itu Kalau kita belum bayar Maka barangnya diantara atau gak? Mantap COD Clash or duel Betul? Berantem kalian di rumah COD betul sih Iya juga sih Enggak lah Salah Sama aja tetep harus bayar kan COD Udah Kemudian apa yang terjadi Kalau barang tersebut pengen dipaketkan Barang tersebut pengen di packaging Barang tersebut pengen diantar Ke rumah kita oleh kurir Barang tersebut pengen doa kita tersebut pengen diantar oleh malaikat ke rumah kita Maka kita harus apa? Kita membayar apa yang kita harapkan Kita membayar keranjang kita yang kita miliki Kita membayar harapan yang kita langitkan Bagaimana cara kita membayar? Kadang-kadang kita itu suka lupa untuk bersedekah untuk diri kita Susah banget sedekah Tapi teman-teman tau Betul ya Saya itu memang kalau lagi gak ada apa-apa Ini semoga bukan bentuk kesombongan Salah satu amalan yang gak pernah saya tinggalkan Adalah sholat duha Semoga bukan kesombongan Cuman sombong sih sedikit Ya cuman amalan yang gak pernah saya tinggalkan adalah sholat duha Karena apa? Satu hari itu kata Rasulullah Kita dianjurkan jangan pernah luput Atau jangan pernah Enggak untuk bersedekah Bagaimanapun cara kita persendian kita itu Setiap harinya minta untuk disedekahkan Maka sebisa mungkin saya itu sholat duha Sholat duha Atau teman-teman kalau punya rezeki yang lebih Gunakanlah duit teman-teman Atau uang teman-teman Untuk membayar keranjang yang teman-teman harap Harapkan Membayar sedekah Dengan duha Jangan senyum Pernah gak dengar istilah orang kaya dari senyumnya? Bro gue udah kaya nih gara-gara apa senyum? Tau balasan dari senyum apa? Saya kasih contoh Apa senyum? Apa balasan dari senyum? Senyum Dari saudaraki Kita Gak ada orang kaya dari senyum Bro gue udah kaya udah punya alpar gara-gara apa senyum? Wallahualam ya Mungkin kalau ada yang jual senyumnya bisa aja Tapi gak ada Apa yang kita harus bayarkan disitu Untuk membayar barang kita diantar ke perkerumah kita Kita harus membayar dengan sedekah Dari apapun yang kita miliki Dan hebatnya teman-teman Allah itu ketika melebali nominal harga Yang ada di pasarnya Itu gak harus sesuai kita bayar Sebagaimana nominal yang tertera disitu Contoh Saya kasih contoh Biaya umroh berapa? 30 30 juta Apakah Allah harus kita bayar dengan 30 juta? Ya Allah ini aku ada 30 ribu Tolong titip ya Allah semoga dengan 30 ribu ini Menjadi wasilah aku untuk bisa pergi um Cukup Udah kaya gitu aja Setiap hari terus kaya gitu Sampai kita itu betul-betul dibayar cashback oleh al Gak perlu kita membayar 30 juta 30 ribu cukup nih Kemana? Ke travel um? Kena marah Kena marah serius Kalian bawa 30 ribu Nih 30 ribu buat apa umroh? Kena pukul Kemana masukinnya? Baitulmal apa? Pondok digital Betul sekali Pondok digital Baitulmal pondok digital Endorse Enggak Itu kalau kita punya duit Tabungin Kemudian apa? Kita infakkan Kita sedekahkan Bahkan kita pernah tahu Kita pernah dengar Si Ali Jaber itu selalu mengamalkan apa? Sedekah sub Subuh Rajin 5 ribu 2 ribu 3 ribu Kalau memang kita gak punya apa-apa Ya Allah Saya udah gak punya apa-apa Untuk makan pun saya bingung Makan pun saya harus bakar batu Atau makan apa Jerbus air Ada yang kayak gitu? Apa yang harus saya lakukan? Tadi Balik lagi ke Sedekah yang paling ringan Yang harus kita jalankan Apa? Senyum Bagus Salat dulu Salat dulu Jangan Senyum mah gampang bro Kalau senyum bisa masuk surga Saya pengen orang paling pertama Masuk surga Gara-gara se Tapi insya Allah sih Kalau memang senyum kita bisa Mengantarkan kepada surga Insya Allah senyum saya Dan teman-teman bisa Masukkan kita ke dalam Surga Senyum dulu dong Dikira lucu Oke teman-teman Terakhir Oh keceputan Belum ya Maka kalau kemudian Ketika kita Barang itu sudah di packaging Katakanlah kita sudah diante Kita sudah membayar Ya Allah ini saya sudah membayar ini Ya Allah saya sudah ini Saya sudah itu Tapi kenapa barang Yang saya pengenin Itu belum sampai kepada rumah Pernah gak kayak gitu? Pernah kita ngerasa kayak gitu? Ini sama kayak analogi Kalau kita beli sopi Kurirnya sudah datang ke rumah Tapi kita lagi gak ada di rumah Di rumah Kemudian apa? Malaikat tersebut Ketika membawa barang Yang kita bawa Katakanlah Ini ada hadiah umroh Untuk si fulan Ini ada hadiah untuk si fulana Tapi kemudian apa? Ketika malaikat itu Membawa hadiah Dari Allah Dia sebagai kurirnya Tapi mendapati kita Sedang bermaksiat Kita mendurhakai ibu kita Gimana barang tersebut Pengen nyampe kepada kita Sedangkan kita mendurhakai ibu kita 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 pengen minta kekayaan Ya Allah Saya pengen kaya Itu barang sudah di packaging Barang sudah diantar Sama malaikat Tapi ketika pengen diantar kepada kita Posisinya kita sedang apa? Makan ri Ri Risol Wah kacau Riba Ri Riba Kita pengen apa lagi? Kita pengen Pengen kesehatan Sudah di packaging ini sama Allah Malaikat sudah nganter sebagai kurir disitu Eh tapi ketika malaikat hampir mendekati kita Pengen memberikan apa yang kita harapkan Tiba-tiba malaikat menyaksikan kita sedang melakukan keburukan Kita sedang maaf minum homer Gimana kita pengen sehat? Gimana barang paketan tersebut pengen sampai kepada kita? Sedangkan kita posisinya sedang tidak lagi di rumah Teman-teman Kalau kita pengen Barang tersebut sampai di rumah Maka pastikanlah diri kita pantas untuk ada di rumah Dan pantas untuk memiliki barang tersebut Ada doa yang bagus itu kayak gimana? Ya Allah pantaskanlah aku untuk memilih Kinya Kalian jarangkan doa kayak gitu Ya Allah pengen iPhone Bro Teman kamu kalau lihat kamu itu pasti bakal ngiranya Ih itu HP ADHD Kayak gitu Karena apa? Kamu rasa ini kan orangnya gak pantas untuk memiliki iPhone Ya Allah pengen Ya Allah pengen Pengen apa lagi? Pengen sepatu adidas Teman-teman kamu bakal mengiranya Ah ini kan adidas kawai Karena apa? Teman kamu mengira kamu gak pantas untuk memilih Liginya Tapi ketika kamu berdoa Ya Allah pantaskanlah aku untuk memiliki barang tersebut Maka insya Allah teman kamu gak bakal pernah bilang Oh ini iPhone-nya HDC Oh ini barangnya kak? Tapi apa doanya disitu? Ya Allah pantaskan Ya Allah pantaskan aku untuk bisa memilikinya Cuman apa teman-teman? Langit itu pandanglah sebagai langit Jangan pernah kamu pengen memeluknya Kalau kamu rasa gak sanggup untuk memilikinya Jangan Ya? Jangan Contohnya apa? Banyak Teman-teman bisa sendiri Terakhir Tentang Sayidul Istighfar Kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu ketika kamu dihadirkan disitu Langit dan bumi Dan di tengahnya ada istighfar Maka pilihlah disitu kalimat istighfar Istighfar Ada satu kalimat istighfar yang diajarkan oleh Sheikh kita Kemudian beliau menukil ini dari Imam As-Suyuti Beliau makamnya ada di Azhar Makamnya ada di Mesir Siapa yang membaca istighfar ini Maka Akan diperbanyakan Rezekinya Akan diperbanyakan hartanya Akan kemudian Akan diperbanyak juga Akan diluaskan juga Rezekinya Dan yang terakhir Akan dimudahkan dalam segala hidupnya Mau Ikutin setelah saya Astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Badi usamawati wal ardi Wa ma'abainahuma Wa ma'abainahuma Minjami'ijurumi Wa'isrofi Ala nafsi Wa'atubu ilai Hafal Baca ini setelah subuh Tiga kali Maka kita kata Imam As-Suyuti Kata saya kami Akan dipermudah dalam Dia mengambil ilmu Akan diperbanyak Rezekinya Akan diperluas juga Harta Terakhir Mau? Astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Badi usamawati wal ardi Wa ma'abainahuma Minjami'ijurumi Wa'isrofi Ala nafsi Wa'atubu ilai Dan teman-teman tahu Apa hebatnya daripada istighfar Ketika Allah Allah subhanahu wa'ata'ala Mengatakan hebatnya istighfar Allah selalu menyandingkan disitu Yursilis sama'alaikum Midroro Surahud ayat 52 Wayaqom istagfirorobakum Suma tubuh ilaih Yursilis sama'alaikum Midroro Di surah Nuh Ayat 10, 11, 12 Allah mengatakan apa? Fakultus takfirorobakum Innahu ka'anagofaro Yursilis sama'alaikum Midroro Semuanya itu konotasinya Berhubungan dengan Hu Hujan Kenapa? Ketika kita istighfar Allah selalu menyandingkan Disitu dengan Hu Hujan Jawabannya di surah Ar-Ra'ad Ayat 17 Siapa yang tahu? Yang tahu dapat foto sama saya? Gak jadi Surah Ar-Ra'ad Ayat 17 Nah, poinnya apa disitu? Allah mengatakan Dapat? Kalian itu nyari gak sih Nengok-Nengok ke sini? Nyari Allah mengatakan apa disitu? Maka mengalirlah Hujan tersebut Kepada aliran air Sesuai dengan Kadar lembah-lembahnya Betul? Betul? Surah Ar-Ra'ad Ayat 17 Pasalat awdiyatum biqadariha Ini Poinnya apa teman-teman? Ketika kita beristighfar Allah selalu mengatakan Turun hujan dari langit Turun hujan dari langit Dan poin terakhir Allah mengatakan Di surah Ar-Ra'ad Ayat 17 Pasalat awdiyatum biqadariha Ketika hujan itu turun Airnya Dia bakal mengalir Ke sungai Sesuai dengan Debit lembah air tersebut Pertanyaan kita Kadang kenapa Rezeki yang Allah Turunkan kepada kita itu Selalu Kecil selalu Dikit debitnya selalu Aja segitu-segitu aja Karena kita Tidak memperbesarkan Debit air hujan Yang kita milih Miliki Gimana cara kita Memperbesar debit air hujan Yang kita miliki Yang Allah turunkan kepada kita Perbesar juga Wadah Perbesar juga Apa ya Kayak gagal gitu Eh bro Nangis gue Tau Jadi setelah itu apa Yang harus kita perbesarkan Adalah perbesarkan juga Debit air yang kita miliki Perbesarkan juga Wadah yang ketika Allah turunkan air hujan Disitu yang harus kita miliki Kadang-kadang apa Kita selalu egois Allah turunkan rezeki Malah untuk diri kita Pribah Wajar Allah turunin kecil Wajar Allah turunin Segitu-segitu aja Karena yang Allah turunin Sesuai dengan kadar Yang kita miliki Kalau wadahnya Sesuai gelas Yaudah Hanya untuk diri kamu sendiri Yaudah Allah turunin segitu Tapi ketika Allah turunin Untuk orang banyak Kamu debitnya Kamu besarkan ini Untuk orang banyak Untuk kemaslahatan umat Untuk ini Untuk itu Untuk itu Untuk itu Semuanya kita dapati Untuk umat juga kita dapati Maka disitulah Debit air Waktu habis Guys waktunya sudah habis guys Ya Becanda Pengen dimarah Maka perbesar juga Debit air yang harus kita miliki Miliki istighfar Kemudian kita pahami Kalau Allah sudah Nurunkan nikmat kepada kita Perbesarkan juga Jangkauan nikmat Yang Allah berikan kepada kita Ya Allah Ini engkau turunin 50 ribu Maka aku serahkan 30 ribu ke kotak amal Aku serahkan kepada Anak yatim Terus Kayak gitu Perbesarkan juga Debit air yang kita miliki Fasalat Audi Yatum Bikwadari Sampai gak Eh Sampai gak Berapa jam disini itu Sampai gak Paham gak sih Apa yang harus kita besarin Betul Wadah Yang mempakaian Oversize Alhamdulillah Rabbil Alamin Mungkin cukup sekian Karena waktu udah habis Akhirul kalam Mohon maaf dari saya Sebenernya masih ada lagi Melanjut Tidak Sudah telat Merajo lah Kau apa hubungannya sama aku Dikiranya takut Abang kau nih Bukan kan Oom Kawan main klereng Biasa Makanya gitu Kalau sepantaran Guli 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 Tau klereng gak kau Tau ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Semoga Allah Menurunkan rezeki Semoga orang-orang Yang pulang dari sini Allah selesaikan masalahnya Semoga Allah Bantu lunaskan Hutang-hutangnya Semoga Allah Angkat derajatnya Semoga Allah Lancarkan usahanya Semoga pulang dari sini Tetap juga Berkumpul di dunia Dan berjumpa di Syurga Amin Amin Allahumma Akhirul kalam Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh